Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat itu motiv dimanapun anda berada Selamat siang eh di siang hari ini saya akan datangkan motor sepupi lagi mokok jadi baru datang oke teman-teman ya mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita selanjutnya diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa'ala minyarabul amin Oke sebelum membahas lebih lanjut kita langsung untuk kontrol dulu ya untuk kontaknya kita lihat dulu di sini coba kita hidupin dulu kontaknya disini apa timbul mendadakan untuk sensor ada yang rusak atau enggak nanti kita lihat untuk lampu milnya disini timbul milah bangga sekarang kita kontak dulu oke sekarang nyala kalian ya satu panjang dua pendek kita matikan dulu ya jadi milnya nyala satu di depan panjang dan dua kedipan pendek coba kita coba satu kali lagi kita lihat oke terlihat ya panjang satu dua kedipan pendek Oke kita harus membaca ya baca kedipan cara membaca kedipan kedipan panjang itu terhitung 10 untuk kedipan panjang untuk kedipan pendek pendek dua kali menunjukkan eh angka ya berarti dua angka jadi 10 tambah dua berarti 12 terbaca 12 ya terbaca 12 oke jadi untuk kerusahaan motor ini mil nyala 12 itu mendandakan eh di jalur injektor itu kalau 12 ya sekarang langsung kita buka ini motor bisa nyala berhubung minnya 12 berarti jalur injektor putus atau gimana nah ini panjang satu ya dua pedipan pendek berarti 12 12 adalah ada di jalur injektor yang tidak bekerja dari sensor injektornya dari kabel-kabelnya mungkin jadi ini tidak bisa nyala kita coba nyalakan oke sebat semuanya jadi motornya tidak mau nyala langsung kita buka ya kita buka coba dulu kita lihat jalur injektor kita tes satu persatu kita langsung kita buka dulu oke sebat semuanya sebelum kita membongkarnya untuk sepeda ini sekarang kita harus memahami jalurnya dulu dari cara kerja dari setrum eh yang masuk ke ke injektor ini tadi milnya kan 12 berarti ke sensor injektornya jalur yang injektor bermasalah sekarang jalur untuk motor sekupi sekarang jalur untuk injektor gunung ya di sini sekarang bisa saya gambarkan ini ini ecu ya di sini ecu di sini di sini ada box box sekreng ini untuk motor sekupi untuk pengapian untuk pengapian ya jadi pengapiannya adalah pakai sekreng sendiri jadi ini bagus sekrengnya kita ambil satu jadi misalkan eh yang lain enggak putus misalkan ini atau ini yang putus juga tidak akan nyala tapi klakson masih nyala untuk yang lain-lain seperti eh lampu-lampu sain lampu depan itu masih nyala kalau pakai sekreng yang lain untuk khusus untuk eh pengapian ya terutama yang ke kuil sama ke injektor sama ke selenuit langsung ke itu itu jalur sendiri sekarang gini untuk plus ini plusnya ya kalau di motor sekupi ini plus ada eh kabel hitam laris putih putih laris hitam putih laris hitam ini masuk ke sini dari dari sekrengnya jadi dari sekreng masuk sini jadi masuk ke rumah sini jadi ini jadi satu ya di sini jadi satu jadi satu di sini atau disebut dengan terminal join 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 ya jadi di sini ada signal plus tegangan plus yang satu masuk ke icu dan masuk dari kita itu ya di sini nyabang lagi masuk ke sensor ini injektor masuk ke injektor satu ini plusnya ya lalu masuk ke selenuit satu di sini selenuit adalah sensor apa stasioner ya sensor stasioner dia dia secara otomatis pada saat dia hidupnya pertama dia gas akan besar dan dia akan bekerja secara otomatis dia akan menutup di sini di sini ada dua yang injektor juga ada di sini ada dua yang satu plus ini yang satu plus ini jadi jumlah 131233 kabel sama empat yang ke sekring kalau sekreng ini putus kalau sekreng ini putus dia akan tidak hidup semua semua perangkat ini tidak tidak berfungsi ya tidak berfungsi disini disini ada yang satu lagi ke ke full pump disini ke full pump ya ini ke full pump satu ini signal plus jadi disini adalah ini adalah terminal join atau istilahnya plus yang bergabung antar gabungan ya plus digabung sama selenuit satu sama injektor satu sama ke iju satu ya dari masuk iju satu yang satu masuk ke full pump pump pompa bahan ini 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 ada di plus ini semua jadi ini kalau putus berarti perangkat ini akan tidak akan nyala semua Hai makanya timbul mil-12 berarti kerusahaan mungkin ada diputus daerah sini yang dari ke injektor ini atau yang dari yang signal dari sini tidak masuk ke injektor sekarang gini kalau jalur ini ada yang putus salah satu atau yang yang masuk ke itu putus juga tidak akan bisa menyala ya yang kesini ke full pump putus juga tidak akan bisa sekarang langkah pertama kita harus mengeceknya di daerah kabel injektor sini tadi kan 12 milinya ke-12 kita cek di sini harus ada signal plus di sini ya harus ada ke-12 ini di injektor dayang satu masuk ke gulpang dan masuk satu ke kabel di sini ada kabel jadi perstand by juga yang ini nanti dari masuk ecu ya ini masuk ecu jadi plusnya standby di kabel tidak harus harus ada persen di sini untuk masanya di kirim dari ecu masak well ya ini busi oke teman-teman semua ya jadi untuk sebelum kita bongkar kita harus mengecek sinyal di sini dulu tegangan ada nggak ya atau di di kabelnya ini jadi tes di sini dulu punya harus ada tegangan 12 volt di sini 12 volt yang masukkan 12 volt di sini sekarang kita tes dari sini sekarang kita buka kita tes satu persatu pertama dari kabel dulu dari injektor dulu yang masuk penyetor oke langsung kita buka dulu ya sekarang eh langsung kita cek tegangan yang ada di injektor ya ya jangan tekan di injektor ini kita cek tegangan kita cek tegangan ini sama eh di selonit ini nanti sekarang langsung kita cek di sini dulu sekarang kita untuk eh mengecek signal yang ada di soket injektor sekarang cek dulu ini yang hitam laris putih yang hitam laris putih ya ini yang dari screen ya dari screen yang gabung sama ecu sama kuel sama ini sama selenuit ini jadi satu atau istilahnya plus plus join ya plus join ya gabung jadi satu join itulah gabungan 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 tegangan plus antara selenuit ini sama kuel sama ecu ya sama sama ini kompa kompa bensin Oke sekarang kita tes dulu signal yang ada di soket injektor itu yang hitam laris putih itu harus ada setrum standby ya harus ada standby disini kita tes dulu ya kita lepas dulu oke langsung kita siapkan eh ini tes pen DC ya katakan tes pen DC dulu oke untuknya kita datangkan ke masa sekarang eh kita cek di signal untuk di soket ini di soket injektor yang hitam laris putih hitam laris yang hitam laris putih jadi kabel yang ini ya kayak gini ya yang ini dari ecu dia menunggu signal dari ecu untuk kerjanya untuk kerjanya yang ini standby begitu kontak on strip akan serba di sini jadi injektor tinggal menunggu signal negatif dari ecu sekarang kita tes dulu yang ini yang hitam laris putih ya kita tes ini harus ada tegangan di sini setelah kontak big on sekarang kontak di orang-orang dulu oke sekarang kontak sudah on sekarang kita cek eh ini tegangan yang ada di sini ini tes penya sudah kita tes eh ini kabel hitam laris putih sini oke teman semuanya kita lihat di sini tidak ada tegangan setelah kontak big on di sini ada tegangan seharusnya ada tegangan di eh kabel hitam laris putih ini harus ada dengan standby misi tidak ada ya ini tidak ada jadi pantas saja rata di media ada 12 berarti jalur jangan ke injektor eh tidak ada arus yang masuk injektor sekarang kita lanjut ya kita lepas dulu sekarang sekarang kita sekarang kita cek yang masuk ke koel kabel yang serba di koel ini ada di sini ini ada koel di sini jadi koelnya ini bentar kita cabut dulu susah banget ya ini yang koel yang nanti untuk koel yang satunya adalah munggu eh signal negatif dari ecu kerjanya dan kita lepas dulu kecepat semuanya sekarang tidak terlepas jadi kabel ini kabel hitam laris putih jadi ya yang hitam kabel hitam laris putih kabel hitam laris putih ini adalah gabungan dari eh sama injektor jadi satu sekarang kita tes di sini saya calokkan dulu masanya sekarang kita tes yang masuk ke koel signalnya ada nggak tetap on tetap on ya kita tes di sini oke di sini nyala untuk signal yang masuk ke koel signal positifnya yang masuk koel itu itu nyala tapi yang di injektor tidak tidak nyala tetap lagi ya ini yang di injektor tidak ada tegangan oke itu seperti semua ya sekarang kan di sini kita matikan kotak dulu sekarang gambarnya akan begini di sini ada istilahnya eh apa join ya join join itulah adalah gabungan gabungan disini istilahnya terminal terminal penggabungan penggabungan disini dari sekering ya seperti tadi tadi dari screen dan ini masuk yang ini masuk ke ini masuk ke ini masuk ke koel koel ya disini yang ini nanti dari ecu tinggal negatif dari dari ecu yang ini plus dan lebih disini setelah kontak on tidak akan sampai disini persenya jadi kerjanya ini nunggu-nunggu signal negatif dari itu ini string tadi sekering tadi tidak putus sekarang ini yang terminal disini yang satu menuju ke full pump menuju ke full pump ya ini gabung juga ini plus juga sinyal plus jadi hitam laris putih gabungnya hitam laris putih yang satu masuk gabung ke injektor ini masuk ke injektor jadi masuk ke injektor jadi yang satu standby di injektor dari sekarang tegangan yang ada di injektor tidak ada ya tidak ada berarti yang ke koel ada yang di full pump juga juga kelihatannya ada tapi yang ke injektor tidak ada mungkin ada putus di daerah sini atau di daerah sini sekarang kita cek lagi ya jadi jalunya kayak gini yang di full ada tapi masuk injektor hilang dari tegangan sekarang kita cek lagi oke sobat semua ya itulah gambaran skemanya sekarang langsung kita dari jadi tidak kita tes tadi tegangan yang ada di kabel yang ada di ke putus hilang langsung kita kita dari dulu oke sebab semua ya sekarang kita cek di era sini ini hitam dari putih yang kabel full pump ya ini kabel bang kita disini kita eh cek tegangan disini dulu ya kita coba semuanya sekarang kita tes kabel hitam leres putih yang ada di kabel full pump ini kita tusuk pakai kawan sini nomor dua ya ini nomor dua ini nomor dua kita tes tegangannya di sini ada enggak nomor dua kita tunjuk dulu kita sunduk di sini langsung kita tes eh sekarang kontak nyalakan dulu oke oke di sini ada tegangan di full pump ada tegangan di sini ya kabel yang hitam leres putih di full pump ada ada tegangan di sini sekarang di injektor kenapa tidak ada dia tahu udah berarti dia ada ya jadi menurut gambar ini menurut gambar ini nanti berarti putusnya sekitar ini full di full pump tadi ada ya yang di injektor hilang berarti putusnya sekitar sini kita cari dulu kita coba semua langsung kita pasang dulu semua ya berhubung ini sudah ada sudah ada signalnya sudah ada tegangannya ya Sekarang kita pasang dulu oke semua semua ya Sekarang kita lacak dari koin sekarang kita lacak di sini ini kelihatannya ada bekas ada tikus ya Sekarang kita lacak di kabel join di kabel jenjang gabungan ya di sini kita lepas dulu kita lepas dulu disini ada kabel gabungan atau join ya ini kita lepas dulu bau lacak namun bau lacak bau lacak dendari ya tech dendari ya dendari ya hai oke semua ya oke Astaghfirullahaladzim oke teman-teman sekarang ini saya mencuri kabel yang ada di sini ini join ini dikali-kali sudah dimakan tikus ya apa kira-kira kabel ini yang enggak nyambung di sini kan ada kabel hitam laras putih ya jadi di sini ada kabel kabel hitam laras putih jumlahnya ada berapa ini kita lepas dulu aja ya itu kita lepas dulu oke sobat semua ya sekarang saya mencurgai kabel yang ada di di grup ini sekarang kita kita lepas dulu kita pisahkan dari sini biar enak ya kita potong dulu ini hai 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 oke semuanya sekarang sudah lagi saya lepas ya Sekarang kita lihat di sini tarik aja selangnya ya nah ini ya Allah ternyata ada di sini oke sobat semua ya ternyata untuk ini kan ada di empat kabel ya ada gabungan empat kabel yang dari skrik masuk satu sini yang satu ke apa pompa bakar yang satu ke silinuit ya pengatur besar ketimnya ya yang satu ke ke Kewel tadi ke Kewel ada di eh pompa bensin juga ada ya yang satu dari dari skrik yang satu ini putus grup ini kan satu grup ya join 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 plus di sini jadi satu grup tapi yang satu putus yang satu bisa dari ini mungkin ke habis dimakan tikus ini kelihatannya ya terkelupas di sini kabel terkelupas di sini juga akibatnya putus sekarang kita coba kita sambung langsungnya kita kupas dulu kita sambung saya mencurigai di kabel ini kira-kira ini yang yang menuju ke injektornya kita jawab langsung kita coba kita sambung dulu habib ya habib dari bangil naik motor erik jadi jadi ngisi oli sampingnya iya habib hati-hati Oke teman-teman semua ya Sekarang kita coba kita sambungnya sekarang kita coba sambung ini yang keempat kabel langsung kita sambung langsung kita gabung jadi satu yang keempat kabel langsung kita bisa sitok dengan kabel langsung kita bisa sitok dengan keempatnya jadi jadi sitok ya dan sitok sekarang kita cek dulu ya eh kita cek di soket ini di soket injektornya kita cek ya tegangannya sekarang kita cek tadikan tidak ada sekarang sudah kita sambung sekarang kita cek kita cek tadikan tidak ada sekarang sekarang kita langsung kita kontak on kita cek di sini di hitam laras putih soket di sini oke oke semua semua ya Sekarang sudah nyala tegangan sudah masuk di soket injektor seperti tinggal nunggu signal negatif dari ecu berarti permasalahnya ada di di jalur yang putus salah satu tadi hak mesinnya kan empat harus harus bergabung sekarang langsung kita pasang kembali langsung kita hidup ya langsung sekarang kita coba hidupin sekarang masih gemil apa enggak tadi kan gemil 12 ya satu panjang kedipan dua pendek sekarang kita cek lagi masih ada mil enggak oke sebar semua ya Sekarang sudah milnya sudah hilang langsung kita nyalkan ya oke Sekarang sudah nggak gemil langsung kita nyalakan belum belum nyala ya ya sebentar eh tadi untuk oke sementara untuk kabel kabel belum terpasang sebentar kita pasang dingin oke semua semua ya Sekarang kita langsung kita hidupin oke oke sekarang sudah nyala ya sudah sudah nyala oke semua semua ya jadi kesimpulannya adalah motor ini eh ngemil 12 ngemil 12 ya berarti jalur tegangan yang yang masuk ke injektor yang putus sekarang tidak kita sambung jadi tegangan yang masuk ke injektor eh tadi tadi putus yang masuk ke injektor tadi putus jadi kabel yang yang grup ini ya yang grup ini tadi putus sekarang dengan sudah normal semua oke coba semua ya jadi itulah cara penanganan motor skupi yang ke mil 12 ternyata jalur tegangan yang yang putus dari dari sini oke teman-teman semua ya mungkin sampai disini eh pembahasan tentang penanganan penanganan skupi yang mogok ya ternyata kesimpulannya ternyata hanya tegangan yang masuk ke ke injektor yang putus Oke sampai disini ya kalau dianggap bermanfaat tolong jangan lupa tombol subscribe Oke sampai disini wilayah taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terima kasih sudah menonton